Intro Selamat pagi Pak Bos-Pak Bos kalian Ketemu lagi di Mbak Kuik Jalan-Jalan Nah di Kuik Jalan-Jalan kali ini Kita akan menuju ke suatu daerah di Bantul Timur Tepatnya di Kecamatan Sanden Di sana juga nanti kita akan mencari jawaban Tentang pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bos-Pak Bos kalian Mengenai perbedaan antara Kuik Cacah Bumi dan Kuik Cakar Bajah Pertanyaan-pertanyaan itu sangat banyak masuk di sosial media Kuik gitu Maupun di Instagram, di website, atau di Facebook Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share semua video Kuik Traktor Di media sosial Pak Bos-Pak Bos Nah Pak Bos kalian Sekarang Mbak Kuik sudah sampai di Kecamatan Sanden Nah sebelum kita lanjutkan video ini Mbak Kuik akan melepas masker dulu Biar suara yang akan disampaikan atau informasi yang akan Pak Bos dapatkan nanti Bisa lebih jelas Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Hari ini kita akan mencari tahu perbedaan antara Cakar Bajah dan Cacah Bumi Tetapi sebelum kita mencari tahu Lebih baik kita juga tahu persamaannya itu apa Diproduksi oleh pabrik traktor terbesar di Indonesia Yaitu Kuik Traktor Membuat Cacah Bumi dan Cakar Baja memiliki kualitas yang sama Baik Cakar Baja dan Cacah Bumi Didesain oleh insinyur-insinyur terbaik Kuik Materialnya Berasal dari bahan-bahan terbaik pilihan Kuik Dan standar mutunya adalah standar Kuik Yaitu kuat dan awet Di daerah standen ini memiliki tekstur tanah yang cocok dengan tanaman bawang merah Yaitu ketika tanahnya kering itu sangat keras Tetapi jika terkena air tanahnya akan menjadi liat dan lengket Seperti yang sudah terpasang di foto saya ini Ketika ada kandungan air di tanah lembung seperti ini Dia akan menjadi liat dan lengket Bisa dilihat di sini Tetapi ketika tanah ini tidak ada kandungan airnya Dia akan menjadi keras Oleh karena itu kita membutuhkan alat untuk mengolah tanah Yang bisa tangguh di lahan yang liat maupun lahan yang kering Dan jawabannya adalah Kuik Cacah Bumi dan Kuik Cakar Baja Bisa dilihat di sini Penampakan dari Cakar Baja dan Cacah Bumi ini hampir sama Mulai dari stangnya sampai dengan alat miranya Keduanya juga dilengkapi dengan snorkel atau alat untuk menghirup udara Atau mengambil udara Agar udara yang diambil untuk dimasukkan dalam mesin adalah udara yang bersih Sehingga membuat mesin-mesin yang ada di Cakar Baja maupun Cacah Bumi ini bisa awet Keduanya memiliki diameter pipa dan ketebalan besi yang sama Mari kita lihat Dan baik Cakar Baja dan Cacah Bumi Menggunakan bodi dari besi cor Yang terkenal tangguh dan kuat milik Kuik Sama halnya dengan besi yang berada di stang Besi yang berada di sasis bawah ini Antara Cakar Baja maupun Cacah Bumi memiliki ketebalan yang sama Pak Bos-Pak Bos sekalian Di sini sudah ada implement-implement yang bisa dipasang di Cakar Baja maupun Cacah Bumi Dan hampir semua implement-implement yang bisa dipasang di Cakar Baja Bisa juga dipasang di Cacah Bumi Mari kita lihat ke sini Nah Pak Bos, di depan saya sudah ada 4 pisau atau blade Yang di depan saya ini adalah blade B Dan di depannya adalah blade B segmental Yaitu blade B yang bisa disesuaikan panjang kerjanya atau lebar kerjanya Blade B ini cocok sekali untuk lahan-lahan yang kering dan keras Maupun lahan-lahan yang melihat dan berlempung Seperti dengan lahan-lahan bawah merah ini Untuk blade S ini cocok untuk lahan-lahan sayuran Dan untuk blade J ini cocok untuk lahan-lahan yang gembur Oke sekarang kita ke riger atau alat untuk membuat parit Nah alat riger ini bisa digunakan di keduanya Baik Cakar Baja maupun Cacah Bumi Dan riger ini berfungsi untuk membuat parit ketika Pak Bos-Pak Bos kalian Sedang membuat gludan atau bedengan Oke Pak Bos, sekarang kita sampai di pembahasan utama kita hari ini Yaitu apa sih sebenarnya yang membedakan antara kuik Cakar Baja dan Cacah Bumi Nah bisa dilihat di teman sini Perbedaan antara keduanya adalah kuik Cacah Bumi Tidak dapat menggunakan perlengkapan atau implement RTH Atau Rotary Transmission Housing Untuk dapat memasang RTH Cakar Baja dilengkapi dengan PTO SAF seperti ini Sedangkan Cacah Bumi tidak dilengkapi dengan PTO SAF seperti Cakar Baja Oleh karena itu, komponen-komponen yang ada di Cacah Bumi Tidak sebanyak yang dimiliki Cakar Baja Hal itu yang membuat Cacah Bumi memiliki harga yang lebih terjangkau daripada Cakar Baja RTH berfungsi untuk membuat parit ketika Pak Bos membuat gludan atau bedengan Dengan kedalaman 30-40 cm Ketika Pak Bos-Pak Bos kalian tidak pernah menggunakan RTH Cacah Bumi adalah pilihan yang hemat Tetapi jangan khawatir Jika Pak Bos-Pak Bos kalian ingin membuat parit atau gludan dengan ketinggian 10-20 cm Cacah Bumi dilengkapi dengan RIDGER untuk membuat parit atau gludan itu Semoga dengan penjelasan-penjelasan tadi Pak Bos bisa lebih tahu dan lebih paham mengenai perbedaan antara Cacah Bumi dan Cakar Baja Tetapi jika masih ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah ini Atau di media sosial quick yang lainnya Oke Pak Bos? Apapun pilihan kultifator Pak Bos Pastikan itu kultifator quick Cakar Baja pilihan hebat Cacah Bumi pilihan hemat Terima kasih telah menonton!